Tolong jangan menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten Youtube Oh siap-siap Bagaimana mbak? Ini mas, saya kerja yang pertama 2 tahun Itu baga nenek ada setruk Jadi saya suka gendong-gendong Kalau dia mau ke Ciso saya gendong Kalau mau tempat tidur saya gendong Cuman kalau di ruangan ya duduk di kursi roda gitu ya Kemudian efeknya Ini maaf ya, saya ini agak gak sopan bahasanya ya man Ya itu kalau BAB pernah keluargana Dan terlihat kalau saya rabatnya ada ABN gitu kan Ambein? Betul Iya Terus kalau jalan kadang sobat datang Pokoknya aku habis ngangkat berat gitu Terus? Itu udah finish saya gak pulang Karena covid saya ganti majikan Saya kira kerjanya gak gendong-gendong Karena neneknya sih Yang jaga nenek lagi ceritanya Ternyata dia tuh besar sekali Beratnya kan 55 Neneknya 92 kilo Nah di rumah memang jalan sendiri Ini kalau ke kamar mandi ke tempat tidur Saya cuma ya bantu-bantu jukit Kalau minta diambilin apa Tapi ternyata Kalau ke rumah sakit Naiknya bis Saya harus dorong kursi roda itu dari Kalau tomor Naik ke bisnya itu kan Panjatan ya mas ya Nah itu saya harus dorong pakai tenaga Dan kan di bagian kalau Naik itu Kakinya kita harus mengganjal Bagian bawah kursi roda Kalau gak kan gak bisa naik kursinya Nah disitu Saya harus pakai kekuatan pun Akhirnya nahan lagi Menekanlah Maka bagian belakang saya mungkin Agak keluar dikit gitu ya Terus Sampai beberapa kali Yang di majikan ini Yang nenek segede gajah Udah satu tahun lebih Dan disini Saya kan makannya beri sendiri Karena saya juga diboongi teman Tapi yaudahlah Itu oke lah Kalau Yang penting kerjinya gak terlalu berat Cuma saya berat diangkat-angkat Apa Dorong melek Dan Setiap hari kan harus jalan-jalan Itu ada satu tanjakan Kalau di bawah itu gak rata Gitu loh Jadi kalau turun sih enak Saya agak Rengan aja Yang penting jangan sambil Pegangan kursi rodenya Tapi kalau pas naik Ini harus tenaga Kalau gak ya gak bisa Naik ke atas lah Ada satu tanjakan Ke atas Harus Maunya jalan ke situ Yaudah Dari benda Ngamuk Udah saya gitu ya Terus Eh kemarin saya Bapai darah lagi loh Nah saya lagi mikir Kalau Dulu lah Di awal-awal bulan Saya kan pernah kenal Covid disini Tenggorokannya Kayak kebapak Pokoknya saya tes sendiri lah Ih positif Terus saya ngomong Yang disini kan Pada satu Satu menunggu Anaknya itu Umur 72 Tapi agak-agak Gitu lah Kalau menunggu Suka teriak-teriak Jadi saya gak terlalu banyak Ngomong Tinggal Ya iya iya Manut gitu aja Biar Sampai finish Sama nenek yang Saya jaga ini Nah terus Pas saya Ternak Covid Saya ngomong Bahwa ini Saya positif Kotanya jawabnya Bukan urusan Ku Yang penting Kalian pakai masker Pokoknya dia gak ngasih makan Gak ngasih masker Gak ngasih apapun Jadi saya full Pakai uang sendiri Ya udah gak apa-apa Terus saya beli obat Saya nanya-nanya teman Ini obatnya apa sih Kalau positif Terus teman-teman saya Pada ngasih tau kan Ya udah Akhirnya dua minggu Alhamdulillah Saya sungguh Itu di rumah Sambil kerja Sambil minum obat Sambil kriang Kalau pas gak ada kerjaan Saya gelar Plastik Di Apa Dekat cucian Baju Saya mojok disitu Karena pusing banget Tenggurupannya sakit Akhirnya dua minggu Saya sehat Udah Saya negatif Terus saya mikirnya gini loh mas Ini kan saya sama lagi kan Tim saya nyaris Kalau di majikan Kalau misalnya Saya mau perumpatan Ben kan Saya udah searching lah Kalau cuma dioles Ini apa itu gak bakal sembuh Saya pengen di Lacer Pertanyaannya Kalau di Hongkong itu Muruh gak ya mas Karena kalau di Indonesia Terus kalah 15 juta Sedangkan saya gak ngumpul Saya pengen Setelah saya pilih ini Cari kerja lagi Terus Saya mikirnya gini Kalau selama kerja di majikan Dan ini Saya mau perumpatan Dia gak bakal Masih duit Sepeser Sepeser pun Maaf Yang kemarin aja Saya apa-apa sendiri Bahkan sampai hari ini Pokoknya makan Setelah 3 kali Saya sendiri Tapi saya Udah lah Nanti saya harus punya Punya Kertas finis Itu aja sih Nanti cari lagi Majikan Yaudah Gimana baiknya Kasih solusi Terima kasih mas Ya Semen Gak tau Peraturan Hongkong Kalau Semen sakit Itu yang Nanggung Majikan Gak tau Kenapa Semen minta Ngomong ke dia Aku sakit ini Sakit ini Sakit ini Karena disini Kerjanya begini Jadi Ada Hal-hal yang Saya rasakan Dalam tubuh saya Yang gak enak Dan saya mau periksa Kalau dia gak mau Itu bukan urusan saya Semen bisa dapat Rekamannya Itu keren Semen dapat Bukti Itu keren Bukti bahwa Majikan Tidak memperdulikan Semen Atas kesehatannya Semen Itu keren Kita bawa ke labor Kita kasuskan Sebelum Semen finish Jadi Ketika nanti Semen finish Kan otomatis Semen harus tetap Keluar dari tempat Majikan itu Tapi kasus Semen kan Belum terselesaikan Dan Semen sudah keluar Itu bagus Jadi momentum Satu atau dua bulan Semen Udah laporan ke labor Atau Empat puluh hari Empat puluh hari Menjelang Semen tanggalnya Finish itu Semen sudah Dianggap sebagai Finish Nah disitu saatnya Semen lapor Ke labor Jadi biar Majikan itu Tahu Bahwa Dia itu Orang yang harus Bertanggung jawab Atas penyakit-penyakit Semen Karena pekerjaan Yang ada disitu Saya tidak mengerti Sekali lagi Kondisi ini Tidak mengerti Tapi saya Hanya membaca Situasi dan keadaan Apa yang Semen sampaikan Bahwa Majikan itu Bertanggung jawab Atas Kalau kita Punya sakit Dan itu Tergantung Sekali lagi Tergantung Dari asuransi Yang dibeli Nah Ambilin apakah Ada bagian Dari asuransi Yang dibeli Nah itu Berapa Bagaimana Dan biayanya Tetapi Intinya Adalah Ketika Semen sakit Di dalam Di rumah Majikan Itu majikan Yang bertanggung jawab Kalau Semen Langkah pertama Adalah bagaimana Caranya Semen ngomong Kalau Semen sakit Dan mendapatkan Jawaban dia Atas penyakit Sampaian Nah Kayak gitu kan Ceritanya Kalau Kalau dia Buru-buru Karena Kalau dia Nginterminit Semen pada saat Tau penyakit Semen Itu juga Melanggar Peraturan Nah Sekarang Tinggal bagaimana Upaya Sampaian Untuk Bisa Menuntut Majikan Tersebut Itu Kalau Saran Dari saya Tapi Kalau Semen Semuanya Hanya Menerima Ikhlas 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 Biarin Majikan Lenggang Kangkung Semen Finish Dengan Rekod Yang Baik Ya itu Kembali Kediri Sampaian Masing-masing Kalau Saya Enggak Mau Kalau Saya Pasti Tak Ajak Perang Majikannya Cuman Masalahnya Saya Bukan Yang Menjadi Korban Saya Enggak Ngompori Sampaian Tapi Kan Tadi Saya Ngomong Dua Pilihan Kalau Semen Ikhlas Itu Tidak Jadi Masalah Ya Mungkin Suatu Ketika Keyakinannya Semen Gustialah Sengar Pembales Tapi Ini Bukan Langsung Diarahkan Ke Gustialah Masih Ada Ivo Dan Usaha Yang Harus Kita Lakukan Jadi Kurang 40 Hari Semen Masuk Ke Labor Tahan Tahan Dia Dapat Surat Dari Labor Pokoknya Kalau Finish Tetap Finish Setelah 40 Hari Terlewati Artinya 39 Hari Atau 20 Hari Atau 25 Hari Dia Mengeluarkan Semen Itu Statusnya Sudah Bisa Disebut Sebagai Finish Tapi Kasus Itu Kan Tetap Jalan Gitu Oke Udah Tanya Silahkan Gini Kalau Saya Sekarang Tidak Berani Minta Atau Nanya Saya Sudah Sakit Gini Gini Gimana Saya Takutnya Langsung Determinit Kalau Misalnya Saya Periksa Sendiri Itu Saya Kumpulin Pas Mau Finish Saya Kasih Saya Minta Ganti Rugi Terus Nanti Saya Tambah Ngerekam Juga Kalau Rugi Itu Gimana Mas Saya Nanti Cari Majikan Lagi Biar Tidak Pulang Indah Maksudnya Ya Itu Tidak Ada Masalah Cuman Kembali Lagi Ketika Semen Melaporkan Lebor Pertanyaannya Lebor Kamu Ngobatin Sendiri Kamu Jalan Sendiri Kenapa Kamu Tidak Minta Sama Majikan mu Kenapa Kamu Tidak Ngomong Sama Majikan Saya Takut Saya Gini Gini Nah Itu Tidak Dapat Diterima Alasan Tersebut Sama Lebor Nah Kalau Semen Mau Nuntutnya Menjelang Finish 40 Hari Saya Tidak 40 Hari Menjelang Finish Itu Semen Sudah Dianggap Finish 39 Hari 37 Hari 38 Hari Menjelang Tanggal Finish Semen Tanggal Visa Semen Habis Semen Sudah Dianggap Finish Jadi Kalau Dia Mengeluarkan Di Tanggal Tanggal Itu Gara Semen Sakit Lebih Enak Lagi Buktikan Jadi Belum Waktunya Finish Dia Sudah Ngusir Kita Itu Tambah Menang Mana Kasus Semen Bisa Dipahami Enggak Peraturannya Begitu Enggak Boleh Interminate Ketika Tahu Kondisi CC Sakit Yang Ada Harus Diobati Itu Ada Dalam Undang Undang Ada Tergantung Semen Kalau Semen Enggak Mau Sekarang Semen Bisa Nahan Sakitnya Sekarang Mempertahankan Finish Itu Semen Keren Tapi Bisa Enggak Gitu Semen Menahan Rasa Sakit Kalau Sekarang Semen Biayai Sendiri Ketika Lebor Tanya Seperti Itu Sudahkah Ngomong Dengan Majikan Sudahkah Bilang Semen 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 Paham Gak Jadi Semen Nyoba Ngomong Satu Kali Dua Kali Gak Apa Aku Mau Berobat Kamu Mau Tunjuk Dokter Mana Kamu Mau Kasih Ijin Dokter Mana Begitu Dia Jawab Sakit Mu Bukan Urusanku Nah Kalimat Itu Yang Keluar Dari Tempatnya Dia Itu Yang Kita Buat Trap Jebakan Batman Nah Sekarang Tinggal Kondisi Sampaian Sudah Jadi Saya Sudah Menjelaskan Strategi Apa Yang Harus Semen Jalankan Tergantung Gak Tahu Semen Mau Jalani Sendiri Atau Enggak Karena Kadang Kadang Teman Teman Itu Ketakutannya Lebih Menguasai Daripada Logikanya Jadi Tidak Ada Yang Berani Teman Teman Itu Saya Juga Gak Ngerti Padahal Buat dirinya Sendiri Bukan Buat Orang Lain Hongkong Memang Begitu Namanya Majikan Kalau Kita Di Indonesia Ketemu Orang Cina Pasti Ngomongnya Kita akan Perhitungan Banget Pelit Banget Ini Hongkong 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 Turunannya Orang Cina Jadi Sama Kurang Lebihnya Sama Kalau Bisa Semuanya Dek Gak Ngurus Gak Rekan Sakar Mu We Lorok We Mati We Modar Aku Gak Ngurus Sementing Aku Bayar Ya Wak Muna Kalau Udah Kayak Gitu Terus Gimana Coba Karena Kita Yane CC Ini Orang Yang Baik Baik Saber Selalu Pakai Hati Jatuhnya Gidek Gidek Terserah Sampai Bisa Sudah Sudah Punya Gambaran Punya Saya Pergantung Sampai Pas 3 bulan Sebelum Finish Mau Perobatnya Mau Tanya Dulu Juga Apapun Jawaban Yang Saya Siap Bang Tengok Gak 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 Pokoknya Intinya Sampai Dijinkan Gant Tidak Dijinkan Dia Sampai Mau Berusaha Mengobatin Sampai Sampai Sendiri Itu Juga No Problem Tapi Bagi Saya Kok Eman Bahwa Peraturan Itu Disini Ada Ya Kita Berpatokan Sama Peraturan Itu Aja Nek Sampai Nek Sampai Nggak Gelam Kan Kembali Ke Diri Bribadi Sampai Intinya Saya Memberikan Sesuatu Duduk Permasalahan Pada Masalahnya Saya Bukan Ejeni Sampai Jadi Saya Nggak Bisa Ngomong Kemajikan Sampai Yang Bisa Ngomongin Adalah Ejennya Sampai Kadang-kadang Anak-anak Ejen Ya Kak Rekan Karena Sudah Keenek Duit Staff Ejen Wismari Yowis Nah Makanya Baik-baiklah Memilih Ejen Yang Bisa Membantu Dan Membela Sampai Sampai Itu Risiko Pekerjaan Dan Hongkong Itu Mengakui Iku Mengatur Hukum Perlindungan Terhadap Para Pekerja Bukan Hanya Pekerja Migran Bukan Hanya CC Juga Tapi Pekerjaan Pekerjaan Di luar Sana Makanya Harus Diikutkan Asuransi Diikutkan Pelatihan Terus Kalau Mati Tiba-tiba Dalam Pekerjaan Klaimnya Bagaimana Kecelakaan Dalam Pekerjaan Hongkong Itu Consen Mbak Ngatur Itu Cuman Anak-anak Yowes lah Aku mau Mahfan Mau Ruwet Tampannya Kanti Ikhlas Lah Nek Jawabannya Ngunu Aku Yowes Muggo-muggo Sampai Nsehat Selalu Kuat Dijauhkan Dari Jadi kan Kayak Gitu Aku Ngomong Wes Boleh Ngomong Mas Ngomong Silahkan Sampai Nonton Konten Nonton Konten Gui Boleh Saya Ngomong Gak Nyerobot Pinter Bila Tawisan Gimana Apa Ya Pinter Emang Rata-rata Cece Itu Lebih Besar Ketakutannya Kayak Saya Kan Ya Punya Anak Suami Gak Ini Jadi Semua Anak Saya Saya Pikir Yang Kerja Dapet Duit Yang Di rumah Cukup Saya Juga Pegang Udah Maka Ketakutan Itu Mau ngomong Takut Interminate Kayak Ini Saya Langsung Langsung Mikir Kalau Gitu Tiga Empat Bulan Sebelum Finish Aku Berobat Aku Tanya Dulu Ke Agent Lalu Tanya Kemajikan Terus Nanti Jawabannya Apapun Itu Pokoknya Aku Berobat Nanti Resetnya Aku Simpen Kalau Dia Mau Ngarahin Anggung Oh Iya Oke Kalau Misalnya Enggak Pahitnya Aku Tetap Mau Periksa Sendiri Terus Gak 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 Ngomong Sekarang Terus Semen Punya Bukti Dan Ada Rekaman Gak Usah Nunggu Mau Finish Sebenarnya Itu Menurut Saya Yang Gak Ada Masalah Tinggal Sekarang Mengambil Posisi Seperti Itu Semen Sing Bingung Dewi Menurut Aku Gak Ada Masalah Kan Hari Ini Cuman Ngomong Lapor Aku Punya Sakit Aku Mau Periksa Aku Mau Ambil Jadwal Semuanya Nah Dia Ngeresponnya Kayak Gimana Jadi Kalau Semen Tanya Dua Kali Dan Tiga Kali Responnya Semuanya Sama Dan Semen Punya Rekamanya That Is The Power Itu Kekuatan Semen Jangan Takut Bulan Minggu Depan Tahun Depan Gak Dapat Majikan Gak Sekarang Balik Keyakinannya Semen Kalau Semen Jadi Orang Baik Jalan Itu Pasti Ada Semen Kadang-kadang Yakin Gak Dalam Diri Pribadi Semen Semen Yakin Dan Gak Dan Semen Yakin Gak Kalau Gusti Allah Itu Akan Selalu Membagi Jalan Dan Rezeki Buat Orang Orang Yang Mau Berjuang Buat Orang Orang Tercinta Itu Jihad Mbak Nah Itu Keyakinan Itu Yang Tidak Tertanam Dalam Diri Teman Teman Sehingga Ketakutan Itu Jauh Lebih Menguasai Daripada Gak Kuat Belum Belum Sengguh Ngomong Takut Interminate Semoga Ini Tipe Majikan Yang Wisko Yang Lama Iya Makanya Jadi Gini Semen Semen Gak Bener Bener Yakin Dimana Gusti Allah Itu Ada Disamping Semen Dan Akan Membantu Semen Itu Tidak Yakin Dengan Itu Yang Yakin Yang Saya Yang Semen Yakini Itu Majikan Jauh Lebih Kuat Dari Pada Keyakinan Semen Degusti Allah Sing Lue Api Nah Ini Sebenernya Sesuatu Yang Menurut Saya Bener Bener Harus Dirubah Di Mindset Teman Teman Hanya Dengan Gara Gara Di Interminate Apakah Semen Nanti Suatu Saat Gak Bisa Ngasih Makan Anak Semen Gak Bisa Ngasih Sesuatu Yang Terbaik Buat Keluarga Semen Nah Keyakinan Itu Yang Harus Saya Bongkar Ketika Saya Ngomong Dengan Semen Berkasus Itu Bukan Berarti Bukan Berarti Masa Depan Kita Suram Bukan Itu Tapi Berani Berkasus Itu Artinya Semen Itu Mau Berjuang Membelak Diri Semen Sendiri Ini Loh Yang Kadang-kadang Kita Yang Jadi Youtuber Yang Ngasih Motivasi Mau Berjuang Dengerin Ngomongannya Teman-teman Mencoba Membantu Memberikan Solusi A, B, C, D Tapi Karena Manusianya Sendiri Yang Bersoal Masih Bermasalah Dengan Dirinya Sendiri Gitu Jadi Membangun Keberanian Kalau Mereka Itu Benar Itu Bertugas Yang Begitu Luar Biasa Ini Mindset Soalnya Semen Menginjakkan Kaki Di Hongkong Itu Semen Harus Tahu Tata Aturan Hongkong Semen Bagaimana Kalau Diperlakukan A Perlakukan B Sedih Boleh Tapi Sekali Lagi Setiap Masalah Yang Besar Selalu Tanamkan Dalam Hati Dan Diri Semen Saya Punya Tuhan Yang Jauh Lebih Maha Besar Dengan Begitu Jalani Hidup Semen Akan Jauh Lebih Enak Tapi Enggak Tahu Nyampe Apa Enggak Rata Rata Enggak Nyampe Itu Aja Sih Ya Aku Enggak Mau Disclaimer Atau Mendiskreditkan Teman Teman Enggak Nyampe Enggak Tapi Ya Itu Faktanya Makanya Saya Terus Dengan Konten Ini Orang Yang Nonton Saya Terus Biar Mereka Semakin Bangun Dan Sadar Kalau Hak-hak Kalian Diinjak Yayo Perjuangkan Kalau Saya Begitu Sih Mbak Semen Gimana Semen Nangis Semen Ngomong Ya Berdoa Sholat Istiqorof Supaya Diberikan Petunjuk Yang Jauh Lebih Baik Kalau Petunjuk Saya Enggak Pas Kan Begitu Mbak Bisa Dipahami Petunjuk Mas Sandri Bagus Bikin Saya Tambah Pengetahuan Cuman Mungkin Mental Saya Yang Belum Siapa Kalau Saya Ngomong Malah Di Terminit Itu Aja Terus Terang Janji Kalau Tiga Bulan Atau Empat Bulan Sebelum Finish Saya Mau Ngomong Berobat Itu Saya Siap Banget Apapun Resikonya Saya Coba Kalau Sekarang Dia Tidak Mampu Jujur Saran Saya Gini Mbak Kalau Semen Kerjaannya Ngangkat Ngangkat Pinggang Semen Semen Beliin Korset Supaya Tidak 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 Salah Satu Upaya Kita Untuk Menjaga Badan Kita Pinggang Yang Paling Bahaya Itu Pinggang Semen Kasih Korset Cari Di Maning Kayak Apa Pokoknya Setiap Semen Kerja Dan Ngurusi Ngangkat Itu Pinggang Semen Harus Diselamatkan Oke Gitu Aja Ada lagi Kira-kira Yang mau Dibahas Mbak Cukup Nanti Kalau Pas 4-3 Bulan Saya mau Ngomong Mungkin Saya Cerita Lagi Semen Boleh Cura Dulu Sama Lebur Ada Nomor Telepon Silahkan Monggo Saya Minta Mas Nanti Tak Kasih Coba Oke 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'rahmatullahi 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 Ya Bojuku Sakit Ambeyan Kadang Orang Gak bisa Melihat Tapi Rosonnya Memang Perih Bro Ya Sakit Aku pernah Ngalamin Ada Kejadian Yang Seperti Itu Naik Turun Tangga Sampai Boleh Metu Terus Kalau Eok Metu Darai Nah Habis itu Ke dokter Habis ke dokter Minta Surat Rujukan Untuk Periksa Ke rumah Sakit Dan Akhirnya Datang Ke rumah Sakit Terus Habis itu Dari rumah Sakit Dicek Setiap Tiga bulan Sekali Kontrol Terus Dikasih Obat Koyok Serbuk Apa ya Nah Itu Cairan Kalau Minum Itu Atau Makan Itu Harus Yang Lembut Supaya Waktu Eok Itu Gak Usah Ngeden Ben Gak Tambah Sakit Jadi Buat Seperti Itu Dan Tiga Kali Ke Check Up Abis Itu Surat Gak Perlu Check Up Lagi Suara Apa Sudah Lagi Ah Semua Gak Gere Muka Ase Malah Di Uwul Sikile Biasanya Awak Menangkring Aku Menengah Ambil Guys Mbaknya Takut Dinter Minit Gak Apa Mo Bantuan Doanya Dari Teman Teman Supaya Tidak Terjadi Apa Sama Mbaknya Dan Sehat Selalu Oke Gitu Aja Keep Stay Tune My Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye